Kejadian-kejadian nyeleneh memang kerap dijumpai di Indonesia, seperti yang terjadi di Tangerang Selatan berikut ini. Bukannya menjual ke pasar loak, orang justru membuang springbed di tengah rel kereta. Akibatnya kawat springbed pun nyangkut di bawah rangkaian kereta hingga membuat KRL nomor 1772 relasi Tanah Abang Rangkas Bitung mengalami kendala operasional. Ya, penumpang kereta komuter lain menumpahkan kekesalannya di media sosial X atau Twitter lantaran kereta yang ditumpanginya mengalami gangguan di stasiun Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Tangsel, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Setelah diselidiki, ternyata ada kawat springbed di tengah rel sehingga menghentikan laju kereta. Pihak kai komuter pun angkat bicara mengenai insiden yang terjadi pada pukul 18.17 waktu Indonesia Barat itu. Petugas pun langsung menuju lokasi menyingkirkan kawat kasur tersebut sehingga kereta bisa kembali melaju. Lebih lanjut, Leza menyebutkan, setidaknya ada 8 perjalanan KRL yang direkayasa dan 6 perjalanan KRL terlambat akibat insiden ini. Proses evakuasi kawat kasur dan pengecekan rangkaian K-1772 di stasiun Pondok Ranji telah selesai sekira pukul 21.30 WIB. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!